Intro Sukses tim polo air putra menyumbang emas tentu tak lepas dari latihan dan kerja keras para pemain dan juga tim ofisial. Selain itu, doa dan dukungan seluruh rakyat Indonesia terutama keluarga dan para atlet dan supporter yang menyaksikan langsung di Filipina. Nah, setelah polo air, kita berharap cabang-cabang olahraga lain juga turut mendulang emas di SEA Games Filipina. Tim polo air putra Indonesia patut berbangga, usia memastikan menggenggam emas para pemain dan tim ofisial menggelar selebrasi sederhana. Iya, kemenangan 14-7 atas tim Malaysia menyegel status merah putih sebagai prai emas di SEA Games Filipina. Tidak hanya pemain dan ofisial, namun fans dan keluarga atlet yang memberikan dukungan langsung larut dalam euforia. Bahkan salah satu orang tua pemain yang datang langsung dari Makassar, Slausi Selatan, menangis. Usai Andi Uwai, Zulkami, dan kawan-kawan memastikan emas. Bangga pasti, ya. Dia berusaha keras. Mereka berjuang untuk mengalahkan Singapura itu sesuatu banget. Mereka benar-benar baik. Mereka berusaha untuk menang. Itu yang kita lihat di saat mereka berjuang benar-benar untuk Indonesia. Awalnya waktu mama bilang mau datang, kayak gimana ya, support system gitu. Setiap anak support systemnya pertama pasti orang tua. Ketika orang tua bilang, mama kan datang ke Kelar, mama kan dukung kamu langsung. Itu kayak benar-benar mental kita naik, semangat kita naik. Gak tahu dari mana muncul lah, cuma kayak kita rasa support system kita yang nomor satu tuh datang gitu buat support ya. Pemain, pelatih, orang tua, dan supporter berharap sukses di cabang polo air akan diikuti cabang-cabang olahraga lainnya. Di SEA Games Filipina, Indonesia yang memidik minimal 45 keping emas dan menembus 4 besar, mengandalkan 27 cabang olahraga sebagai pendulang medali. Dari New Clark City Filipina, Bayu Pradana, INews, melaporkan.